Buat seorang atlet tuh, orang beneran tuh paling puncak, gak ada lagi orang pengen capai. Atlet seorang capai, selain olimpiade, dapet emas lagi. Dok, bisa gak saya ditahan? Jangan ambil dulu. Nah, ya minta izin lagi ke pelatih. Kan susah banget tuh ya, dok, ya. Doping. Morulapedia. Hai, Morulans. Salam dua garis. Saya Dr. Caroline Hutomo, Dr. Objin dari Morula IVF Jakarta. Selamat datang di podcast Morula IVF, Morulapedia, Kapan Hamil. Di podcast ini, kita akan membahas topik-topik seputar kesehatan secara luas, dan juga tentunya tentang kesuburan. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share. Plus, nyalain loncengnya. Kita lagi episodenya tentang atlet juga manusia. Kebanyakan kita menganggap kalau atlet itu sama kayak Superman, Wonder Woman. Sosok yang harus jago, paling sehat, kuat. Gak boleh kelihatan lemah deh. Bener gak sih? Gak salah sih kalau saya dan Morulan juga punya pandangan ini. Tapi menariknya, kadang mereka juga menjadi manusia. Tapi memang mereka manusia. Nah, si manusia super ini kadang bisa kalah, bisa nangis, bahkan tahu-tahu bisa hamil. Saya mau undang seorang bintang tamu kita, atlet badminton ganda putri, berdarah minahasa, juara sekaligus peraih medali emas olimpiade. Perempuan yang saat ini akan menjadi seorang mam. Udah tahu gak siapa? Apa kabar? Halo. Gracia Poli. Halo dokter. Sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Nah, banyak sih sebenarnya para Morulans dan bahas sebenarnya masyarakat kita, kadang suka salah manggil ya, termasuk saya sebenarnya. Termasuk saya. Jadi katanya nama Poli itu bacanya Poli'i. Poli'i, betul. Bukan cuma Poli gitu ya? Iya, bukan cuma Poli, karena orang Minahasa bacanya seperti itu. Biar masyarakat bilang, udah tahu nih, oh berdasarkan bahasa Minahasa bacanya Poli'i. Gracia Poli'i. Betul. Terima kasih dokter. Dengan segudang prestasi yang udah dijalankan selama ini. Iya. Dan itu puncaknya kemarin, medali emas. Aduh, top banget. Cerita dikit dong, memori tentang. Memori ya. Balik lagi kita ke sana ya. Yang sebenarnya bikin saya deg-degan juga. Aduh, memori itu memang pasti puncaknya. Waktu kita juara, habis terima poin bahwa kita menang, itu pasti ada mixed feelings, ada kemenangan, ada senang, gembira. Suka cita, pasti. Pasti. Pasti itu. Suka cintanya bukan cuma dari saya, Apriani, atau pelatih saya aja, tapi seluruh bangsa Indonesia ini kan. Pasti dong. Apalagi waktu itu lagi pandemi, jadi ini membawa sebuah kebahagiaan yang luar biasa jadi imun booster ya, buat masyarakat Indonesia pada saat itu pandemi. Dan tapi memang di balik itu memang perjuangannya juga luar biasa juga dong. Pasti itu, pasti. Yang ya bukan kita bilang namanya pengorbanan, tapi karena kan kita sudah komitmen di sini. Jadi pasti akan ada yang namanya pengorbanan yang ya di luar kita sebagai, seperti dokter tadi bilang, atlet juga manusia gitu. Tapi kita karena ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara, banyak hal yang memang perjuangan itu yang kita korbankan sebagai atlet tuh, seperti waktu bersama keluarga, bahkan waktu itu saya sudah menikah, saya harus berpisah dengan suami saya untuk sementara, dan sebagainya. Bahkan menunda punya anak dan lain sebagainya. Betul sekali. Jadi hal itu yang membuat perjuangannya memang buat saya tuh, buat saya atau mungkin orang lain bisa melihat bahwa nggak semudah membalikkan kelapak tangan. Jadi mixed feelings. Makanya waktu dapet gold medal olimpiade, udah olimpiade itu adalah, buat seorang atlet tuh, orang-orang itu paling puncak, nggak ada lagi orang-orang pengen capai. Atlet seorang capai. Selain olimpiade, dapet emas lagi. Jadi itu suatu berkat yang bersyukur banget gitu, yang dikasih Tuhan yang kami bisa sumbangkan buat keluarga kami, buat Indonesia ini gitu sih dok. Setelah dapet medali emas, memutuskan untuk pensiun nih. Capek atau merasa ya enough is enough gitu ya. Udah dari sekian banyak prestasi, sekarang kayaknya udah it's time for family time. Fokus bangun rumah tangga, punya anak, ngebesarin anak, kayak gitu ya. Iya memang, kalau saya boleh cerita background saya sedikit, saya tuh main bulu tangis dari umur 5 tahun dok. Jadi bagaimana memang untuk menjadi seorang juara tuh, memang diperlukan, apalagi kalau kita bilang olahraga. Olahraga memang harus dari usia dini. Jadi waktu itu dari keluarga juga menyarankan, bukan hanya menyarankan, tapi mereka juga support sistem saya gitu. Men-support saya di dalam olahraga ini. Jadi ketika, dengan berjalannya waktu, selama 30 tahun kan sampai sekarang, saya udah lupa, nggak usah cerita kepanjangan, long story short-nya adalah, long story short-nya adalah, pastikan akan ada, kita kan proses pendewasaan juga, pasti kita juga pengen tujuan hidup, bukan hanya jadi seorang juara juga, tapi menjadi kita mempunyai, memiliki keluarga, kita mau menikah, pacaran dulu lah ya, mau cari pacar dulu, harus bersosialisasi dulu, nggak cuma di atlet-atlet aja gitu kan. Nah, hal itu yang membuat, ya kehidupan memang harus tambah lama, harus tambah berkembang lah, harus memang ada musimnya, setiap dalam kehidupan. Jadi, ketika saya melihat, bahwa memang target Olimpiade 2021, kemarin itu adalah, di 2021 ya tahunnya, itu adalah target utama, dan target terakhir. Oke. Gitu, target terakhir yang saya, saya dan keluarga saya canangkan, bahkan kalau pelatih dan mengurus, saya nggak tahu ya, mereka mau tetap, tapi saya udah bilang, bahwa ini menjadi suatu target terakhir saya, karena dengan usia saya, dengan melihat perkembangan, karena olahraga tuh, jadi atlet, apalagi cewek, umur 33 pada waktu itu, itu tuh udah bonus menurut saya, karena ya balik lagi, atlet nggak selamanya sampai tua, jadi atlet gitu, jadi memang udah, udah menurut saya itu, udah suatu berkat yang luar biasa, yang saya bisa dapat, saya juga masih kuat badannya, untuk bisa, ada long term dalam pemain bulu tangkes ini, jadi hal itu yang membuat saya, jadi akhirnya, memutuskan pensiun, dan memang, saya juga setiap keadaan, sudah menikah pada waktu itu, sebelum saya pensiun, jadi ya memang ini waktunya gitu, untuk seorang wanita, untuk bisa pensiun, apalagi memang, memang pengen punya momongan gitu, berkat gandanya, dapat medali emas, seru ya, tapi kita lanjut obrolannya, di sesi dua, setelah beberapa smash berikut, atlet juga manusia, jadi topik kita di episode podcast, Morlapedia kali ini, tadi kita udah ngobrol, tentang banyak prestasi, dan cerita hidup, Gresia Poli, nah sekarang kita mau masuk, segmen tanya balik, Gresia boleh tanya saya, tapi jangan susah-susah ya, oke, saya punya beberapa pertanyaan, memang buat dokter nih, yang pertama tapi, dan yang utama adalah, saya mau terima kasih dulu nih, sama dokter Cah nih, yang udah banyak membantu, saya dan suami saya, Felix, mewujudkan apa yang jadi, impian bersama, yaitu, sekarang saya udah, kondisi hamil nih dok, udah jalan tujuh bulan, kita udah, ini nih, top char ya, sedikit lagi, nah aku kepo nih, kepo nih ya, kan apa sih yang jadi, first impressionnya dokter, apalagi pada saat itu, saya datang, waktu saya habis menikah, kami, saya dan Felix datang itu, nanyanya tuh, kan saya masih main nih, ceritanya masih jadi atlet deh, nanyanya itu adalah mungkin, gak umum, dok bisa gak, saya ditahan, jangan hamil dulu, waktu itu, gimana tuh, ya biasanya kan, ada yang datang ke dokter, kan pasti kan, maunya hamil, maunya minta ini kan, dan lain, ya jadi saya bilang, Gracia tuh sebenarnya, blessed person banget, pertama dia datang ke saya, minta dok, saya tolong dibikin jangan hamil, nah, backgroundnya kenapa minta dibikin jangan hamil, karena pengen masih ikutan lomba, dan bakalan ikut lomba olimpiade, gimana saya gak deg-degan, jadi kalau seandainya diminta untuk dok, saya dibikin hamil dong, itu udah biasa, jadi pasien, ya kan, datang ke saya, minta dok, saya pengen diminta dibikin hamil, itu saya udah biasa, ini datang dok, saya minta jangan dibikin hamil, karena saya mau ikut lomba olimpiade, nah, gimana saya gak deg-degan, saya tuh sampai candain waktu itu, waduh, ini, kita harus bener-bener serius, jangan sampai ibu Grecia yang harusnya bawa pulang medali emas di olimpiade, gara-gara hamil, jadi gak ikut olimpiade, bisa saya kena marah Pak Jokowi, saya bilang, dan lucky li dan happy li banget, saya jadi ikut bangga banget loh, bener-bener dapet medali emas, saya bener-bener bahagia banget, saya waktu itu terbeban banget, makanya ini kerjasama antara kita ya dok ya, bersama, dibalik semua ini ya dok ya, betul indekan banget buat itu, betul indekan banget, iya biar para maululan juga bisa tahu gitu kan, perjuangan kita itu, nah, sekarang saya juga pengen tahu, karena saya ini orang awam, atlet, jadi saya juga pengen tahu bagaimana, tolong jelaskan lebih detail, tentang everything yang saya lakukan itu, untuk program di Morula ini dok, kan setelah itu kan, dokter kan abis juara nih waktu itu ya, terus dokter langsung chat saya, selamat ya, tapi kemudian, bu ayo kita ekskriksin dulu, padahal kedenganisnya saya tuh masih main, saya baru pensiinkan 2002-2002 kemarin, tadi itu di 2021 tuh, jadi gimana tuh waktu itu, ya tolong jelaskan, kenapa saya bilang Gracia tuh blessed person banget, satu, minta dibikin jangan hamil, supaya dapat medali emas, terpenuhi, ya kan, kedua, dok, saya masih pengen, ikut kejuaraan, padahal saya udah rayu, ayo segera hamil yuk, karena kan udah usia kan, udah usia kan, yuk segera hamil yuk, nah, jadi akhirnya, karena masih pengen, ikut kejuaraan, saya cariin solusi, gue race, kan udah usia sekian nih, tapi masih pengen berkarir, masih pengen ikut kejuaraan, jadi, yuk kita masuk ke embryo freezing, embryo freezing ya, karena kami sudah menikah, karena sudah menikah, ya walaupun juga pada pas, pada perempuan-perempuan yang belum menikah, bisa juga eks-freezing, tapi karena sudah menikah, jadi akhirnya kita lebih baik embryo freezing, betul, jadi embryo freezing itu, lumrah seperti proses-proses bayi tabung pada umumnya, proses bayi tabung pada umumnya, dimulai dari, di awal height, datang, untuk kita stimulasi, kita rangsang telur-telur yang dimiliki, biar banyak yang gede, karena secara natural cuma ada satu, setiap bulan cuma memproduksi satu, kalau pada bayi tabung ini, kita rangsang, kita stimulasi, biar banyak yang besar, banyak yang matang, kemudian kita petik, kalau dia sudah matang, kita sedot keluar dari tubuh, fungsinya apa dok, disedot keluar dari tubuh, buat dikawinkan dengan dead felix, sperma-nya dead felix, jadi telurnya ibu Grace, disedot keluar, dikawinkan dengan sperma suami, kemudian kita kembangkan di inkubator, sampai lima hari, nah kemudian kita simpan, kalau dia terbentuk embryo yang bagus, kita simpan, nah kebetulan ada nih, kita simpan, embryonya, itu akan bikin, yang empunya embryo, tenang berkarir, iya, memang pada waktu itu, saya memang kurang pengetahuan ya, dalam begini ya dok, makanya ada, iya lumrah, ada dokter Cah yang selalu ingetin saya gitu, waktu itu, dan waktu itu ketika saya memang masih, mau ada pertandingan, memang ada komitmen, ada kontrak yang saya harus jalanin, ditawarin embryo dulu, ya akhirnya saya minta izin lagi ke pelatih, kan susah banget tuh ya dok, doping, karena masih ada doping, karena atlet, jadi kita harus urus-urus obatnya, urus-urus obatnya, supaya diizinkan memakai itu ya, wadah doping itu wadah doping dunia, dimana atlet tuh, kalau mau ada sesuatu, harus lapor dulu, izin dulu, memakai ubat, gitu ya kehidupan seorang atlet, atlet juga manusia, iya, tapi dok, aku seneng banget loh, maksudnya saya merasa bersyukur sekali, karena setelah melakukan embryo itu, saya dan Felix itu sangat merasa tenang, gini, kita ini kan, saya ini, saya merasa saya udah umur, udah 3-4, udah mau 3-5, dan dokter bilang, bu, masa produktifnya tuh sebagai seorang wanita tuh, gak lama gitu, dan saya udah di puncaknya gitu, kalau misalnya, ibaratnya telat dikit aja, ya kan, itu kan lebih susah lagi gitu, kan kita gak pernah tahu, jadi sekarang adalah, now or never, now or never, kayak gitu, kayak selalu kayak gitu, tapi pas setelah mengambil itu, ada perasaan yang bener-bener tenang, waktu menjalani karir, ya terus kan setengahnya udah punya tabungan gitu kan, sebagai seorang keluarga, dan ya puji Tuhan, setelah itu, akhirnya dapatnya yang sekarang, karena hatinya tenang, jadi saya merasa sebagai, saya dan Felix itu ketika kami, sambil saya berkarir, saya merasa tenang gitu, dalam hati gitu, dan kemudian, kami pergi jalan-jalan, baru sempat honeymoon, eh tiba-tiba, muncullah gitu, dengan normal gitu, puji Tuhan, ya kali ini, bayinya datang, dengan normal, dengan cara yang normal, dan, mudah-mudahan ya, kan udah punya cadangan buat adeknya, ya kan, karena ada embryo freezing yang tadi gitu, jadi, hal itu yang, ya buat saya bersyukur sekali gitu, saya juga ditolong oleh, murula IVF, dan dokter, cah, luar biasa, makanya kenapa saya bilang, Gracia itu seorang yang blessed banget, karena saya masih ingat banget, dok, setelah ini, sekarang saya freezing embryo, setelah ini, saya akan, kami akan coba normal dulu ya dok, iya betul, kami akan coba normal dulu, kalau memang, saya tunggu sekian bulan, belum berhasil, saya akan tanam itu embryo yang, iya, sudah kita bekukan, iya betul, keren banget, you are blessed, kita lanjut, segmen terakhir, oke, morulans, mensana, incorporesano, dalam, tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat, dalam olahraga prestasi, persiapan sangatlah penting, termasuk, untuk menjalani program kehamilan, it's all about preparation, baik mental, kesehatan tubuh, pengetahuan tentang program kehamilan, yang mau diambil, juga penting, hari ini, kita bicara persiapan kehamilan, dengan embryo freezing, nah jadi sekali lagi, embryo freezing itu adalah, embryo itu adalah hasil, persatuan antara telur, seorang istri, dengan sperma suaminya, jadi berbeda, kalau pasangan, jadi perempuan yang sudah punya pasangan, kita bisa freezing embryonya, sedangkan perempuan yang belum punya pasangan, kita bisa bekukan, atau freezing telurnya, atau egg freezing, di podcast Morulapedia, episode kali ini, berjudul, atlet juga manusia, kita belajar banyak, bahwa, pengorbanan, seorang atlet itu, besar, di saat, banyak orang berharap, atlet kesayangannya itu, memenangkan, medali, tapi jangan lupa, bahwa atlet itu juga, membutuhkan waktu, untuk dirinya sendiri, butuh untuk berjuang, untuk keluarganya juga, kuncinya adalah, start now, keep strong, karena miracle, will happen, so grace ya, untuk penutup, boleh gak, cerita ini ada, sedikit, katanya benda bersejarah, yang paling bersejarah, dalam hidup kamu, sebagai atlet, yes, jadi, ini sekarang aku bawa, ini nih, raket, oke, sebenarnya, kenapa ini jadi benda bersejarah dok, kadang mungkin orang bilang, medali kah, kadang orang mungkin, orang bilang, medali kah, atau piala kah, atau piagam kah, yang jadi benda bersejarah, itu sebenarnya, itu hanya bonus buat kami, tapi yang sesungguhnya, yang nemenin kami nih, my baby nih, kalau kita bawa sebagai atlet, di atlet belum tangis, itu adalah raket dok, jadi ini raket yang memang, kemarin itu nganterin saya, jadi juara olimpiade, ini raket kesayangan, bawa rejeki, bawa hoki, ini akan selalu di keep forever, jadi memang dari kecil, emang senjatanya atlet, itu adalah raket, gitu, dan perlengkapan yang lainnya, gitu sih, raket yang bersejarah ya, iya, raket yang sangat-sangat bersejarah kali ini, bawa rejeki pula, betul, kita tutup, podcast Morulapedia kali ini, dengan ucapan terima kasih, pada pahlawan bangsa, yang sekarang jadi pasien Morul IBM, Grecia Polly, sukses terus, sehat terus, semoga kehamilan aman lancar, sampai lahir nanti, Amin, Morulans, jangan lupa, tonton terus, Morulapedia, kapan hamil, saya Dr. Karolin, salam dua garis, sampai jumpa, sampai jumpa, Sampai jumpa, selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa, selamat menikmati. Sampai jumpa,